10 Artis Indonesia Yang Kondisinya Berubah Drastis Halo, selamat datang di channel Daftar Populer Kehidupan manusia di dunia seperti roda yang berputar terkadang berada di atas dengan serba berkecukupan di lain waktu bisa berada di bawah terjerembab di lembah kemiskinan seperti yang dialami sejumlah artis Indonesia berikut ini ketika berada di masa tenarnya mereka bergelimang harta dan banyak dipuji orang lain namun mereka tak lagi diidolakan hidup menderita karena keterbatasan finansial namun sebelum kita lanjut silahkan di klik subscribe-nya dulu ya mari membangun channel ini dan bersama kita berbagi info menarik dari channel Daftar Populer 10 Bambang Triono pria bertubuh bongsor ini cukup terkenal di era tahun 90-an ia melejit dan menjadi idola berkat perannya sebagai kentung di sinetron Tuyul dan Mbak Yul ketenarannya tak berlangsung lama selepas sinetron itu hilang dari layar televisi seketika itu juga ia tak lagi terkenal sosok yang begitu kuat di sinetron berubah menjadi lemah sejak menderita stroke dan tak bisa berjalan lagi di tahun 2010 lalu penyakit yang dideritanya mengharuskan dirinya merogoh kocek dalam-dalam untuk pengobatan ia pun harus rela hidup di rumah kos sempit yang pastinya tidak nyaman tak hanya menderita karena kesulitan ekonomi dan faktor kesehatan bambang juga harus rela ditinggal cerai oleh istri yang tak ingin mengurusnya lagi beberapa warga yang sempatipadanya berinisiatif membawanya ke Panti Jompo sayangnya ia ditolak karena usianya belum genap 60 tahun akhirnya mantan aktor itu menghempuskan nafas terakhir pada Februari 2015 lalu ia pun dimakamkan di Bantul, Yogyakarta 9. M. Amin lelaki tua ini menjadi salah satu aktor terpenting dalam sinetron Jin dan Jun bersama Syahrul Gunawan, lelaki keturunan Pakistan ini jadi tokoh sentral yang berperan sebagai om Jin di sinetron yang mengisahkan persahabatan antara manusia dan Jin masa jayanya mulai meredup ketika sinetron ini berakhir tak lagi jadi pemain sinetron berimbas pada pendapatannya karena keterbatasan ekonomi ia pun memilih pindah di kawasan padat penduduk tepatnya di sekitar wilayah Rawa Belong ke Bonjeruk, Jakarta Barat di wilayah tersebut, om Jin ini tinggal di sebuah rumah sempit dan hidup pas-pasan sampai akhirnya, ia pun meninggal dunia tahun 2013 lalu 8. Enum Tile Pelawak dan pemain Lenong Betawi begitu terkenal saat bermain di sinetron Sidul Anak Sekolahan di film tersebut, pria kelahiran Jakarta 20 Februari 1933 ini berperan sebagai Pak Tile, kakek atau engkongnya Sidul ia dikenal sebagai aktor yang ringan tangan dan selalu berusaha memakai pakaian adat Betawi di setiap penampilannya baik di layar TV maupun pentas seni selain itu, ia tercatat pernah membintangi sejumlah film seperti Cintaku di Rumah Susun, Kanan Kiri Oke, Curi-curi Kesempatan, Lupus, Si Manis Jembatan Ancol, dan lain-lain selepas episode terakhir Sidul Anak Sekolahan kehidupannya juga mulai berubah drastis kondisinya yang sudah menua membuatnya tak lagi kuat bermain peran ia pun harus hidup menderita dalam kondisi memprihatinkan karena jatuh miskin sementara sang istri memilih menceraikan dan meninggalkannya Patile pun mengembuskan nafas terakhirnya tanggal 2 November 1998 7 Aminah Cendrakasi Artis kelahiran Magelang, Jawa Tengah 29 Januari 1938 juga merupakan salah satu pemeran utama dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan dia ini berperan sebagai maknya ibu dari Sidul Selain itu, dia tercatat pernah membintangi puluhan film diantaranya Asrama Dara Benyamin Raja Lenong Jinak-jinak Merpati Tumbal Iblis Pokoknya Beres Merangkul Langit dan lain-lain sebagainya Dedikasinya di dunia hiburan membuat ibu 6 anak ini mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Silet Award 2017 Sayangnya, karena faktor usia kecemerlangan karirnya pun ikut meredup Bahkan kisah nasibnya sungguh memprihatinkan Bantan Komisaris PT Jayanti Adikara Sinema menderita glaucoma berat akibat terlalu sering menggunakan tetes mata Aminah pun mengalami kebutaan dan sudah lebih 10 tahun hanya terbaring di atas tempat tidur 6 Laila Sari Pemilik nama lengkap Nur Laila Sari Jahrotul Janna sangat dikenal dengan senyum khasnya Artis kelahiran Padang Panjang Sumatera Barat 4 November 1935 ini punya berbagai bakat seperti nyanyi, akting, dan bahkan balet Gak heran ya kalau wajahnya selalu hadir di film-film ternama selama hampir 6 dekade seperti Hantu, Tanah Kusir, Comic Aid, Air dan Api, Halimun, Warung Pojok, dan lain-lain Namun di awal tahun 2000-an, hidupnya mulai berubah Harta yang dimilikinya sedikit demi sedikit terkuras untuk membiayai pengobatan suaminya yang menderita stroke dan juga ibunya Ia bahkan tak bisa menikmati usia senjanya karena harus bekerja keras menghidupi sanak keluarganya Hingga akhirnya, Mak Laila ini meninggal dunia 20 November 2017 silam 5 Henry Sukandro Bria yang satu ini lebih dikenal dengan panggilan Ken Ken Ia sangat populer di akhir tahun 1990 hingga awal tahun 2000-an Aksi kocaknya dalam memeratkan Wiro Sableng sangat membekas diingatan penonton, iya kan? Puni-puni kewangannya pun terus meningkat sejalan dengan rating film pendekar kapak maut 212 yang juga terus menanjak Ketenarannya di dunia hiburan membuatnya lupa diri Harta yang dimilikinya lebih banyak digunakan untuk foya-foya Bermain perempuan hingga terjerembab menjadi pecandu alkohol Kehidupannya pun berubah drastis saat ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba Hidupnya pun hancur berantakan dan tak terkendali hingga akhirnya jatuh miskin Bebas dari penjara, Henry pun bertekad untuk jauh-jauh dari narkoba Ia memutuskan jadi petani di satu dusun di daerah Caringin, Bogor, Jawa Barat Dan tinggal bersama keluarga kecilnya di sebuah rumah yang cukup sederhana 4. Eddie Gombloh Pria bernama asli, Sopardi ini sangat dikenal oleh para penikmat film-film bergenre komedi di era tahun 1980-an Wajahnya yang lucu bahwa orang desa membuat dirinya kerap mendapat peran sebagai orang bodoh atau blow on di film-film yang dibintanginya Di tahun 1976, Eddie pernah mendapat peran utama dalam film Tiga Janggo bersama Benjamin S. dan Ahamid Arief Pria kelahiran Yogyakarta 17 Agustus 1941 ini telah memintangi 33 judul film sepanjang hidupnya Ia pun menjadi salah satu aktor komedi dengan penghasilan terbesar kala itu Pas yang masa kejayaannya meredup seiring order main film yang mulai sepi Eddie pun memutuskan untuk pindah dari Jakarta ke Yogyakarta Ia memilih menghabiskan masa tuannya di kampung halamannya di daerah Pakem, Sleman Suami dari Martina Lubalu ini memilih membuka usaha fotokopi dan berkebun salat Tiga Yati Surahman Gak ada yang meragukan totalitas perempuan kelahiran Jakarta 8 Agustus 1957 di dunia acting Bahkan, ia mencatatkan namanya sebagai artis Indonesia yang pernah menerima The Best Actress dalam festival film Asia Pasifik di tahun 1980 lewat filmnya yang berjudul Perawan Desa Selain itu, dia tercatat pernah memintangi film Inem Pelayan Seksi Perawan Desa, Cinta Yang Terjual, Perawan Metropolitan, Ratu Kosmopolitan, dan beberapa sinetron lainnya Jeripayanya itu tentu saja menghasilkan pendapatan yang gak sedikit dong ya Namun guys, kini ia mengaku telah kalah pamor dengan bintang film baru yang bermunculan Saat ini, Yati hanya laku berperan sebagai pembantu saja Kendati demikian, ia gak patah semangat dalam menata hidupnya meskipun pendapatannya tidak seperti dulu lagi Siapa sangka sebelum menjadi pelawak, pemilik nama lengkap Kabul Basuki adalah seorang anggota KKWTNI Angkatan Laut, atau yang sekarang disebut dengan Korps Marinir Untuk Operasi Pembewasan Irian Barat pada tahun 1961-1963 Tessy pun mulai bergabung dengan Grup Sri Mulat pada tahun 1979 Disitulah namanya Melampung, apalagi dia sangat lihai memberankan karakter banci dengan kosmetik tebalnya Memonyongkan bibirnya, memakai cincin batu akik bermata besar yang banyak di jari-jarinya Serta logat surah boyonya yang kental sangat menghibur para penonton Eksistensinya di dunia entertainment mulai meredup saat Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Melarang seluruh TV swasta menampilkan peran banci Alhasil, pria kelahiran Banyuwangi 31 Desember 1947 ini mulai sepi orderan Kondisi ini membuatnya frustasi hingga tercerumus kepada narkoba Dan akhirnya ditangkap polisi Pria kelahiran Gorontalo ini mengguncang jagad hiburan tanah air Saat video lip-sync yang berjudul Polisi Gorontalo Menggila yang beredar luas di masyarakat 30 detik tersebut suami Desi Pandong ini terlihat bernyanyi dan berjoget menirukan lagu India Yang berjudul Caya-Caya Viralnya video yang mampu membuat masyarakat yang melihatnya tertawa dan terhibur Menjadikan Norman ini banjir undangan untuk tampil ataupun di talkshow di TV Seketika itu pula karirnya tuh melejit di dunia entertainment Yang berdampak pula pada pundi-pundi keuangannya Mampu menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat membuat Norman ini lupa diri Ia bahkan sampai meninggalkan tugas selama 84 hari berturut-turut Tanpa alasan yang jelas Alhasil, dia pun diberhentikan sebagai anggota Polri karena dinilai melanggar disiplin kerja Begitulah nasib Norman, tak berselang lama setelah dipecat Karirnya di dunia artis mulai meredup juga Ia pun frustasi dan memilih jualan bubur sebagai usaha untuk menafkahi keluarganya Geperlap dunia artis memang sangat menjanjikan harta yang melimpah serta popularitas Namun hal tersebut bakal sirna dalam sekejap jika tak diimbangi dengan gaya hidup yang tepat Semoga ini bisa menginspirasi kalian ya untuk selalu hidup sederhana Jangan lupa like dan share video ini Agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari daftar populer Bye-bye Sub indo by broth3rmax